Untuk menghindari kelas terbaru penyebaran virus corona di area wisata Puncak Bogor, Rabu pagi ratusan karyawan Taman Safari Cisarua Bogor dirapites di Aula Taman Safari. Dengan menerapkan keamanan kesehatan di area wisata, petugas berharap penyebaran virus corona bisa teratasi sebelum wisata dibuka. Rabu pagi 200 karyawan Taman Safari Cisarua melakukan repites sebelum tempat wisata ini dibuka. Setiap karyawan diambil sampel darahnya untuk diuji. Petugas berharap penyebaran virus corona bisa diminimalisir dan tidak menjadi kelas terbaru penyebaran saat tempat wisata Taman Safari dibuka. Taman Safari juga akan diuji kelayakan kesehatan dan pemenuhan prosedur kesehatannya. Ini akan menjadi bahan kajian gugus tugas Jawa Barat sebelum dibukanya kembali wisata alam 15 Juni mendatang. Juga hari ini kita adakan satu repites untuk meyakinkan bahwa staf-staf Taman Safari yang frontline itu semuanya sudah bebas daripada duga-dugaan. Ya memang kita persiapan ini tanggal 15 dan kami sudah ajukan pada surat kepada Ibu Bupati Kabupaten Bogor. Dengan berbagai prosedur kesehatan serta uji repit ratusan karyawan tersebut, pengelola berharap wahana satwa terbuka ini bisa dibuka 15 Juni nanti. Kita akan lihat protokol kesehatannya seperti apa, saya akan cek, saya sudah lihat. Hari ini kebetulan Taman Safari sudah menekan rapi tes karyawannya untuk persiapan. Hasil dari saya ke sini nanti menulis saat, saya akan melakukan kepada Ibu Bupati Kabupaten Bogor Jawa Barat, persiapannya seperti apa, lalu keputusan beliau apa. Dari hasil pengecekan uji kelayakan operasional serta kelayakan kesehatan, Kapolda Jabar akan merekomendasikan hasil peninjauan. Kegugus tugas Jabar sebagai bahan evaluasi layak tidaknya wisata alam safari bisa kembali beroperasi. Beni Akbar, Bogor